Begini, oh gak ada darahnya, aman, aku bilang aman. Pas aku nolnya begini, wih, Mark Lok udah di depan. Halo, nama saya Gianluca Pandenu, goalkeeper Borneo FC. Asal saya dari Manado. Mungkin kepengen jadi pemain bola itu karena rasa dari papa saya sih. Papa saya kan soalnya dulu pemain bola juga kan. Jadi mungkin lihat dia, ikut dia latihan. Jadi saya kayak, ah kepengen nih jadi pemain bola juga. Tapi dari papanya gak ngarahin, kamu harus jadi pemain bola juga? Gak terlalu diarahin sih, cuma kalau misalnya papa latihan, ayo ikut temenin papa dulu waktu masih aktif. Nah setelah papa pensiun, saya yang latihan lebih rutin lagi. Kadang latihan sendiri bahkan. Karena memang suka dibawa aja dulu. Iya, suka dibawa, suka dibawa ke lapangan. Jadi kayak udah, udah deket gitu lah. Kepeng ke lapangan, ke lapangan, ke lapangan terus. Dulu nya latihan keeper itu sama papa terus kan. Sama papa latihan sendiri aja latihan. Nah ikut-ikut tim yang internal di Manado aja sana. Sampai 2015 itu, Borneo U21 dulu. Borneo U21 buka seleksi. Nah temen saya ajak, yang wahyu dia misi itu. Dia ajak saya, jadi saya sama dia seleksi di sana. Kita berempat waktu itu dari Manado. Ada temen saya dua lagi. Nah ikut seleksi, terus yang lolos. Masuk itu, kita berempat. Nah tapi pas 2015 itu, force mayor. Yang liga berhenti kan. Jadi kita dipulangkan. Nah setelah itu, 2015 akhir. Yang dipanggil itu sisa, aku sama yang wahyu dia misi ini. Jadi yang dari berempat itu sisa berdua. Sampai sekarang. Sampai sekarang, jadi dari 2015, U21, 2016 promosi ke senior ya sampai sekarang. Belum pernah pindah kotak berarti? Saya 2017, udah di pernah dipinjemin di PSPS. Pekan Baru. Ya dipinjemin di PSPS. Dalam papa sendiri sih. Bisa dipinjemin nama papanya? Hendra Pandeno. Dulu mainnya di Persma, Persmin, Persibom. Yang di luar Manado itu, Persita, Perseden, Denpasar. Kalau di luar? Di luar Buffon. Kenapa? Kenapa suka sama Buffon? Pertama, saya suka Itali sih. Saya suka Itali. Terus ya dari kecil, saya tahu Itali itu Buffon. Tapi kan sekarang keepernya lumayan banyak juga ya, Keeper-Keeper yang muda. Oh iya. Dona Rumah kan salah satunya. Bagus-bagus juga. Tapi tetap sama Buffon? Iya, nggak tahu kayak... Suka sama Buffon aja. Berkelas aja. Iya, berkelas. Kayak punya karisma gitu. Karismanya beda. Masih inget nggak momen pertama kali nonton Buffon main, Sampai akhirnya, Oh, gue nge-fence nih. 2006, Piala Dunia. Yang mereka juara itu. Di situ pertama kali, Oh, baru... Iya. Pokoknya 2006 kayak masih kecil kan? Dulu masih suka main-main. Pas 2006 itu mulai ngerti bola. Pas nonton Piala Dunia 2006 itu, Sampai Itali juara kayak luar biasa. Waktu itu kan Buffon keeper terbaik juga kan? Betul. Aku rasa sih semua pemain sama ya. Maksudnya semua tim sama. Cuma yang paling ngeri itu lawan Persipura. Dulu. Kakak Boas tuh. Maksudnya siapa nggak tahu Kakak Boas Salosa kan? Betul. Pas 2019 main laga terakhir, Borneo lawan Persipura tuh main di Surabaya. Skor udah 2-1. Udah mau nit-nit terakhir, Itu Kakak Boas cetak gol itu jadi dua sama. Jadi Borneo gagal menang waktu itu. Aduh. Nyesak itu. Pengalaman tersakit nih. Iya. Pengalaman tersakit. Sekarang satu klub, satu kamar. Pernah bilang nggak ke Papa Boasnya? Dulu aku sakit hati sama Papa Boasnya. Udah, udah pernah. Responnya kayak gimana? Ya ketawa aja. Ketawa aja. Kita bawa happy-happy aja kan. Bercanda. Jadi apa jadi? Kayak bahan guyonan gitu. Momen terbaik. Kalo momen terbaik sih, Yang pasti main di Liga sih. Soalnya ya, Aku juga belum pernah bawa Borneo prestasi, Jadi masih kepengen buat, Kasih prestasi lah ke tim kan. Paling yang, Kalo paling membekah sih, Yang pas kita ngelain Bali United, 6-0 itu main di kandang. Main di kandang. Iya, main di Segiri. 2019. Awal-awal aku main Liga, Langsung ketemu Bali United itu kan. Apalagi, Waktu itu Bali United, Peringkat satu terus. Lagi tinggi-tingginya. Terus kita bisa kalahin 6-0 itu, Kayak bangga aja waktu itu. Tapi serangan banyak nggak waktu itu? Serangan, Banyak juga sih. Tapi alhamdulillah ininya sebetulnya, Bisa di save semua ya? Ya, Untung nggak keobolan lah. Waktu itu aja, Temen-temen saya main bagus. Ya, Nggak usah dipikirin sih. Mencoba untuk, Nggak usah dipikirin. Lebih ke, Ya udah kita evaluasi, Perbaiki, Buat ya lebih baik ke depan. Namanya juga manusia kan, Pasti tetap buat kesalahan. Ritual, Ritual, Sebelum main, Ya doa sih. Doa. Nelpon orang tua? Nelpon orang tua wajib. Nelpon kerabat, Ya minta doa semua. Nelpon pacar. Cidera paling parah. Cidera. Ini sih, Waktu lawan Pirsijah, 2020. Hantaman atau gimana? Eh, Kena tiang. Oh, Kena tiang. Iya. Heading bola kan udah biasa kan. Aku heading tiang. Aku langsung tarik ke samping atau tetap main sampai akhir? Tetap main sampai akhir. Tapi darah keluar? Darah keluar. Jadi pas waktu itu, Benturan kan. Teg. Aku lihat, Aku pegang begini. Wih, Kenapa ini? Pas lihat begini. Oh, Aku lari. Aku langsung tutup. Pas tutup begini, Bola kena sih. Aman. Kaki masuk. Oke, Jadi abis. Kena tiang, Disleding di dada. Setelah itu baru temen saya yang digomisilkan. Langsung panggil. Wah, Pasit, Pasit, Bedara, Bedara, Bedara. Aku kayak kaget. Masa? Gak apa? Aku gak nge. Kalau yang sarun tanganku waktu itu kan hitam. Baju hitam. Jadi gak kelihatan. Jadi pas pertama udah gini, Ah, Gak apa-apa. Pas lihat lagi, Omarku udah depan berdiri, Kejar bola. Waktu itu ngapain gimana ya? Persija. Yang 2020 itu, Kita main pertama lawan Persija. Sebelum di pending. Iya, Main di GBK kan waktu itu. Pasti sih, Dapat support. Dapat support, Ya, Pengaruh lah. Buat naikin mental, Atau gak buat nurin mental lawan. Kan gitu. Tapi kalau misalnya Borneo sendiri, Supportnya apa ya? Supporternya, Antusiasmenya, Udah lebih baik sih, Daripada sebelumnya. Kita berharap nanti, Semoga secepatnya mungkin. Iya, Mudah-mudahan. Semoga akhirnya tiba, Kita gak pernah tau kan. Udah ada penonton lagi. Kalau kata Febri, Persib tuh, Kalau udah ada penonton tuh, Suaranya gak kedengeran, Tapi semangatnya nyampe. Iya, Iya, Bener-bener. Di lapangan kita, Kalau misalnya, Stadion full nih, Kalau kita teriak-teriak, Yang kita denger itu, Cuma omongan di dalam aja. Yang di luar itu, Kita gak denger. Tapi, Semangatnya nyampe. Panasnya nyampe. Iya. Panasnya nyampe itu ya. Kita berharap, Karena semuanya itu, Jadi satu ekosistem sih. Ya, Pemain, Supporter, Pelatih, Management, Jadi satu. Di dalam satu stadion itu, Emang semangatnya nyatu gitu. Siap ke akhirnya. Ya, Satu, Berdoa sih. Berdoa pasti. Berjuang, Sama, Berusaha. Berjuang sama-berusaha sama gak sih? Sama, Sama ya? Apa ya? Pantang menyerah. Jadi berdoa, Berjuang, Pantang menyerah. Pantang menyerah. Empat kata? Oh iya. Satu, Satu, Iya. Kalau di Borneo yang paling pocek itu sih? Oh, Dia misi. Kenapa? Dia selalu apa? Misalnya. Iya, Kalau misalnya, Ya pokoknya kalau ngumpul, Dia yang paling lucu. Paling lucu. Iya. Kalau misalnya, Paling panutan. Paling panutan. Paling panutan. Senior banyak sih. Aku salah ngomong. Aku salah ngomong. Enggak, Enggak. Maksudnya, Apa? Salah, Maksudnya yang paling panutan kan? Paling panutan. Yang mana yang sekarang apa? Yang pernah kakak kenal. Oh yang pernah, Pernah. Tapi di Borneo. Tapi yang, Oh iya. Paling panutan. Tunggu bentar, Mikir-mikir ya. Soalnya, Udah banyak ini. Dari 2016 soalnya. Top 3 deh, Top 3. Mungkin 3 orang, 3 orang deh. Panutan. Lutupamahu. 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 Hendrosis. Sama, Sultan sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe Tianto Indonesia. Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya.